Pemeriksa proyek food estate atau Lumbung Pangan di Kalimantan Tengah yang pada 2020 lalu diresmikan Presiden Jokowi saat ini terus berjalan dan telah membuangkan hasil. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Kalimantan Tengah, Sulastri, mengatakan hingga kini food estate di Kaltengah sudah membuangkan hasilnya yang cukup dirasa signifikan. Menurut Sulastri, saat ini para petani di dua wilayah food estate yakni di Kaupaten Kapuas dan Kaupaten Pulang Pisau merasa sangat terbantu. Para petani juga menyambut program pemerintah ini dengan sukacita dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara terkait berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program ini Sulastri menjelaskan hal itu akan terus dievaluasi. Di antaranya seperti belum optimalnya perbaikan infrastruktur irigasi terbatasnya sumber daya manusia, kendala dalam pengolahan dan penanaman lahan hingga fenomena iklim yang cukup ekstrim. Namun demikian Sulastri optimistis program food estate di Provinsi Kalimantan Tengah ini akan berhasil dan berjalan dengan baik. Masyarakat itu terbantu betul Pak dengan adanya program ini. Harapan kami sebagai petani bantuan seperti ini kalau bisa berlanjut Pak jangan sampai di sini, ini benar-benar kami merasakan sebagai petani yang dikambung sini Pak. Program strategis nasional food estate di Kalimantan Tengah dengan target luasan 165.000 hektare. Di tahun 2020 kita sudah melakukan program intensifikasi seluas 30.000 hektare dan di Kapuas 20.000 dan di Pulang Pisau 10.000 hektare. Dan hasilnya itu cukup signifikan. Untuk di Kapuas rata-rata produksi produktivitasnya 3,75 ton per hektare. Sedangkan untuk di Pulang Pisau 4,22 ton per hektare. Nah ini juga indeks pertanaman. Semula hanya IP 100, kita sudah mendekati IP 1,5 sampai IP 2. Jadi sudah bertanam lebih dari sekali dalam 100. Terima kasih telah menonton!